Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali kita berjumpa di hasna service channel salam sejahtera untuk semua pemirsa dimanapun anda berada selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam perjumpaan kita kali ini kita akan membuka penjepit busing kipas angin penjepit busing dinamuk kipas angin seperti yang saya tunjuk ini ini nanti yang akan kita bongkar sebelum lanjut ke videonya silahkan yang belum subscribe atau menekan tombol lonceng silahkan di subscribe dan tekan tombol loncengnya terimakasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe klik tombol subscribe itu gratis gratis tidak subscribe kamu support channel ini untuk upload video subscribe ingat subscribe itu gratis gratis tidak ada ruginya kamu klik tombol subscribe untuk menonton Yahoo Oke terima kasih pemirsa masih setia berada di channel ini dan tonton videonya sampai selesai ini seperti ini langkah-langkah pemasangan eh langkah-langkah pembongkaran penjepit as pusing jepit pusing pas angin kita ungkit pakai tang apabila pakai obeng tidak bisa seperti ini cara membongkarnya penjepitnya sudah terlepas pengirsa kita kita replay seperti ini ini sangat mudah pengirsa kegiatan bongkar pusing dan ini pusing yang akan kita ganti karena pusing sudah aus atau bagian asnya juga sudah aus jadi putarannya tidak bisa kontinu yang menyebabkan putaran dinamo jadi mancet dan ini busing yang baru yang nanti akan kita pasang semoga videonya kita mulai pasang pusing yang baru coba perhatikan dengan saksama ini langkah-langkah ini adalah pemasangan pemasangan penjepit pusingnya dan ini klaimnya kita ungkit pakai obeng main yang kecil dan perlu diingat dan harus hati-hati saat menekan klaim penjepit pusingnya karena kalau terlalu keras menekannya bisa meleset dan nanti bisa kena tangan ini juga hati-hati dan klaimnya juga jangan sampai patah kalau patah sulit untuk memasang kembali seperti ini mengirsa langkah pemasangannya saya ucapkan banyak terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton video ini sampai selesai dan terima kasih pula untuk dukungan dan supportnya channel ini dengan anda mendukung channel ini maka semakin rajin untuk berkreasi dan berkarya seperti ini pengirsa penjepitnya sudah kepasang terima kasih terima kasih dan kita beralih akan mencopot penjepit pusing bagian penyangga penyangga dinamu karena asnya susah di lepas dan macet kita buka dulu penjepit pusingnya seperti ini pengirsa dan saya mohon maaf untuk proses pembu pencopotan pusing ke as tidak terekam karena kita fokus ke pencopotan pencopotan bagian penjepit pusing saja dan seperti ini sudah terlepas kita akan ganti pusing dan kita akan ganti pusing yang baru dan kita akan ganti pusing yang baru karena yang lama juga aus seperti tadi kita coba copot kita coba copot asnya tapi masih tidak bisa langkahnya sama pemirsa sama yang pertama tadi tidak jauh beda langkah-langkah pemasangan dan pencopotan penjepit pusing mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bila kipas angin pemirsa mengalami kendala putaran dinamu macet saya jangan dikasih oli atau pelumas karena kalau dikasih oli atau pelumas olinya kering jadi berkerak dan bikin macet putaran baling-baling pasangnya kalau memang macet langsung saja ganti bagian pusingnya kalau asnya juga aus lebih dari 1 mili sebaiknya as juga ikut ganti kalau pencopotan as sudah saya bikin videonya di video-video yang terdahulu ya bisa pemirsa buka di video channel ini dan ini pusing sudah kepasang nanti kita rakit kembali unit dinamonya oke setelah kita rakit dinamonya langsung kita coba tes putaran apakah dinamu ini masih berfungsi atau tidak disini ada 4 kabel 3 kabel kabel untuk kabel kabel speed dan 1 kabel netral setelah kabel terkoneksikan saatnya terkoneksikan dinamu kita kasih sumber tegangan 220 untuk mengecek putaran dinamu tersebut sebagai tanda kalau dinamu muter kita kasih isolasi di ujung asnya seperti ini pemirsa kita coba tes putaran dan dinamu mau memutar oke pemirsa seperti itu langkah-langkahnya untuk membuka pencepit busing pasangin saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dan support dari pemirsa semua kita bisa jumpa lagi di video-video berikutnya yang tentunya lebih bermanfaat lagi dan lebih menarik lagi oke akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di session berikutnya see you bye asna service channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati